Intro Ribuan warga Nahdlatul Ulama di Medan Sumatera Utara melakukan istigosa atau meminta pertolongan saat dalam keadaan yang berat dan sulit kepada Allah SWT. Melalui doa dan zikir supaya wabah virus corona yang melanda Indonesia segera berakhir. Zikir dan doa ini diwarnai isak tangis para warga Nahdien. Ribuan orang warga Nahdlatul Ulama Kota Medan berkumpul di Istana Maimun Kota Medan untuk melakukan istigosa kubro dan zikir. Memohon kepada Allah SWT supaya wabah virus corona yang melanda Indonesia segera berakhir. Doa dan zikir serta lantunan ayat suci Al-Quran yang dipanjatkan berjalan dengan khusyuk dan khidmat. Banyak warga yang mendoakan ikut meneteskan air mata karena saat ini dunia, khususnya bangsa Indonesia yang sedang diuji oleh wabah yang bernama virus COVID-19 atau virus corona. Dengan khusyuk, mereka memohon kepada Allah SWT supaya virus corona yang kini sudah menular dan mewabah ke berbagai daerah di Indonesia agar diangkat dari negeri ini dan memohon supaya warga Indonesia yang terkenal virus corona segera sembuh. Selain dalam menghadapi wabah virus corona, istigosa kubro dan zikir ini dilakukan dalam harlah NU ke-94 tahun yang seyokianya juga dihadiri wapres ma'ruf amin. Namun karena adanya pembatasan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam kondisi mewabahnya virus COVID-19 ini, wapres batal hadir. Ini adalah hari punca arlak ke-94 PCN Kota Medan. Jadi kami sebagai pengurus PCN berkomitmen terus menusantarakan NU di Kota Medan sesuai dengan ajaran para kiai-kiai kami, sepuluh-sepuluh kami. Insya Allah, alisina wal jamaah terus mengumandang di seluruh lapisan warga Kota Medan dan insya Allah ini akan makin memperarat selaturahmi kita dan menjauhi dari perbedaan. Bang, terus sepanjang zikir dan doa untuk corona bang? Seperti apa bang? Baik, kita sangat prihatin memang bahwa cobaan yang Allah berikan ini di dunia, bukan hanya sepuluh medan. Dan kami sebagai pengurus juga merasakan acara ini juga hampir diadakan oleh pemerintah. Namun kami mohon hingga diberikan dengan jamaah yang sangat terbatas. Namun hari ini kami berdoa di sini semoga Allah angkat karena penyakit dari Allah dan kembali kepada beliau. Isti Gosa Kubro yang disertai zikir ini juga diikuti beberapa pimpinan pondok pesantren, toko Sumatera Utara, TNI, dan Polri. Tim Karya TV, Dari Medan, Sumatera Utara. Sampai jumpa di video selanjutnya.